Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel Nah di hadapan saya sudah ada sebuah buku yang berjudul Salahuddin Al-Ayubi Karya John Mann Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam Biografi luar biasa dan seperti nyata Jelas dan kuat pada pokok permasalahan Chicago Tribune Nah sebelum membuka isi lebih lanjut dari buku Salahuddin Al-Ayubi ini Saya akan membacakan cover belakang ya Atau selayang pandang tentang buku ini di cover belakang Salahuddin Al-Ayubi di barat disebut Salahuddin Tetap menjadi tokoh paling ikonik dan terkenal pada zamannya Pemersantu bangsa Arab dan penyelamat Islam dari tentara salib di abad ke-12 Ia pahlawan terkemuka di dunia Islam Kukuh menjaga keimanannya dan berlian dalam kepemimpinan Ia memiliki kualitas pribadi yang dikukumi oleh musuh Kristennya Ia mengerti batas-batas kekerasan Penuh toleransi dan kemurahan hati Sehingga banyak orang Eropa melihatnya sebagai contoh ideal sosok kesatria Tapi Salahuddin lebih dari sekedar pahlawan dalam sejarah Sosoknya abadi sepanjang hayat Dan menjadi simbol harapan bagi dunia Arab Islam Usai terpecah belak Berabad-abad setelah kematiannya Di berbagai kota dari Damascus sampai Cairo Dan di luarnya Hingga semenanjung Arab dan Teluk Salahuddin terus jadi simbol ampuh bagi perlawanan agama dan militer terhadap Barat Sebagai pejuang, pembangun, pelindung kesusastraan, dan teolog Dialah pusat memori Arab dan tipe ideal bagi persatuan negara Islam Biografi otoritatif ini menghadirkan sosok Salahuddin Dan dunianya begitu detail dan hidup Menggambarkan sang tokoh menuju kekuasaan Perjuangannya menyatukan faksi-faksi muslim yang terus bertikai Dan pertempurannya merebut kembali Yerusalem dan mengusir pengaruh Kristen dari tanah Arab John Mann mengeksplorasi kehidupan, legenda, dan warisan abadi sang pemersatu Islam Sambil menarik signifikansinya untuk dunia saat ini Lebih dari sekedar cerita tokoh Buku ini berisi kisah-kisah pertempuran yang memukau Perselisihan sektarian dan perang saudara Kekuatan, pengkhianatan, dan perlawanan Membacanya seperti menyaksikan drama politik modern Biografi pahlawan muslim yang sangat penting Menurut Forward Reviewers Tak seorang pun dapat diharapkan jadi pencerita atau analis ulung Melebihi John Mann Ada sesuatu yang baru dan mengagumkan di setiap halaman Simon Sabag Montefoyer Keahliannya yang sangat memukau dalam bertutur cerita membawa kita seolah berada dalam peristiwa nyata Seolah kita tengah merabak, merasa, mencium, dan menyentuh apa saja yang ia gambarkan Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang informasi penerbitan dari buku Salahuddin Alayabi ini Buku ini diterbitkan oleh PT. Pustaka Alpabet Anggota IKP Ciputat Mas Pelajak Blok B Strip Miring AD Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 5A Ciputat Tanggerang Selatan Indonesia Nah, selanjutnya saya akan membacakan daftar isi dari buku Salahuddin Alayabi ini Daftar ilustrasi dan peta Pengantar Raja Masa Lalu dan Masa Depan Bab 1, dunia dalam konflik Seorang remaja di Damascus Menuju Mesir Membangun basis kekuatan Kembali ke suriah dan jalan buntu Kemunculan sang penjahat Kekalahan dan kemenangan Arus berbalik arah Penyerbuan Reinal Menuju pertempuran yang menentukan Tanduk Hatin Merebut kembali kota suci Perang salib ketiga Badai yang berkumpul Akre Akhir perang salib ketiga Kematian dan kehidupan abadi Riwayat singkat kepemimpinan Warisan Citra yang berkilau Kenyataan yang suram Bibliografi Ucapan terima kasih atas foto dan penulis Baik teman-teman Itulah review singkat yang bisa saya sampaikan tentang buku Salahuddin Alayabi ini Jika teman-teman berminat untuk berdiskusi Silahkan tulis saja di kolom komentar Terakhir jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Sampai jumpa